Untuk kehidupan sosial di masyarakat Baluarti ini sangat bagus, sangat mencerminkan suatu kerukunan yang dimana tidak menghilangkan adat istiadatnya, berinteraksi dengan masyarakatnya, ini selalu terjalin dengan baik. Kalau kita bicara sisi ekonomi, sebenarnya potensi pergerakan ekonomi yang ada di Maluan ini cukup padat sebenarnya. Terima kasih telah menonton! Untuk dalam-dalam kepengaran khususnya, sebenarnya sudah ada. Yang dalam-dalam ini sebenarnya bisa digunakan, bisa digunakan untuk diner, bisa digunakan untuk gedung pertemuan, dan bisa digunakan untuk tempat-tempat penginapan. Di mana orang-orang yang menginap atau melakukan kegiatan di tempat tersebut bisa merasakan seperti zaman dulu. Dari sisi budaya, banyak sekali sanggar-sanggar yang ada di Maluarti ini, di mana adat budaya ini bersumber dari keraton Surakarta. Jadi mereka mengembangkan budaya, tapi tidak menghilangkan arti dan sisi budayanya. Kalau di Maluarti ini memang dulu kampung Gonturasan. Kampung Gonturasan ini dulu adalah tempat untuk menyiapkan makanan raja. Sampai sekarang pun warga di sekitar itu juga masih menyiapkan makanan-makanan yang dimana ini kesukaan raja. Jadi makanan raja ini tidak keluar selain upacara adatnya keraton. Nah potensi-potensi seperti ini kalau menurut saya lebih diperhatikan, lebih dikembangkan supaya bisa menjadi daya tarik wisata ke kampung Maluarti.